Pemirsa banjir bandang menercang wilayah Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Selain merendam ratusan rumah warga, banjir juga membuat sejumlah tiang listrik ampruk hingga menutup jalan. Belasan pengendara motor terjebak banjir bandang di desa Duren, kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kuatnya arus banjir bandang membuat pengendara kesulitan untuk menembus banjir. Banjir juga membuat sejumlah motor mogok. Banjir bandang yang melanda tiba-tiba terjadi akibat tingginya curah hujan. Selain merendam akses jalan dan ratusan rumah warga, banjir juga membuat sejumlah tiang listrik roboh hingga menutup jalan. Tiang listrik roboh sempat membuat warga sekitar khawatir karena muncul percikan api dari kabel listrik. Di sini ada apinya. Oh, ada percikannya itu ya Pak. Jadi saat ini listrik disitar ini padat. Langsung seketika telefon pihak yang bergona langsung disuruh memadamkan. Petugas Damkar dikerahkan untuk mengevakuasi tiang listrik yang roboh dan menutup jalan, serta membersihkan lumpur yang mengotori jalanan. Selain di Kecamatan Bandungan, banjir juga mengenangi permukiman warga di Kecamatan Ambarawa akibat luapan sungai berjalan. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, AINews melaporkan.